perhatikan tabel hasil percobaan berikut dari dalam tabel tersebut yang benar adalah percobaan pada urutan ke titik-titik disini batang kaca digosok sisir plastik digosok yang perlu diingat adalah kaca digosok ini akan menjadi bermuatan positif sebaliknya plastik digosok ini akan menjadi bermuatan negatif ini kuncinya kaca digosok menjadi bermuatan positif plastik digosok menjadi bermuatan negatif oke kalau kita lihat jenis bermuatan yang dihasilkan disini kaca digosok menjadi bermuatan negatif jadi salah plastik digosok menjadi bermuatan negatif disini benar kemudian batang kaca digosok menjadi bermuatan positif itu sisir plastik digosok menjadi bermuatan positif ini salah oke berarti sudah ketemu jawabannya itu 2 dan 3 oke untuk lebih memahami bahwa sisir plastik itu digosok dengan kain wool digosok kain wool kemudian kaca itu dengan kain sutra digosok digosok kain sutra oke lalu perpindahan elektron kaca digosok kain sutra menjadi bermuatan positif itu karena kaca melepaskan beberapa elektron sehingga dia menjadi kekurangan elektron maka bermuatan positif sebaliknya sisir plastik digosok kain wool maka elektron dari kain wool akan pindah ke plastik atau plastik menerima beberapa elektron oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati